Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Hijrah Purnama Putra, dalam mata kuliah Pengelolaan Sampah. Pada pertemuan yang kedua kali ini, kita akan membahas terkait dengan topik aspek pengelolaan sampah. Aspek hukum dalam pengelolaan sampah, tentunya dalam mata kuliah pengelolaan sampah. Pada program studi teknik lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Pada materi yang kedua ini, kita akan mencoba membagi-bagi dalam beberapa video. Video pertama terkait dengan urgensi regulasi dalam sistem pengelolaan sampah. Kemudian, nanti kita akan punya dua video yang lain yang dapat teman-teman simak dalam channel YouTube ini. Video yang pertama, kita akan membahas tentang urgensi pengelolaan sampah. Terkait dengan kebijakan dan strategi persampahan yang ada di Indonesia, strategi-strategi tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda. Misalnya, pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Secara nasional, kemudian pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Begitu pula dengan pemerintah kabupaten dan kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten atau kota dalam pengelolaan sampah. Harapannya, sinergisitas dari ketiga bagian struktur pengelolaan pemerintahan menjadikan arah kebijakan dan strategi persampahan menjadi lebih jelas yang ditawangkan dalam arah kebijakan. Dua kegiatan, yaitu kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Dua kata ini memang sering kita akan dengar berikutnya terkait dengan pengurangan dan penanganan sampah. Apa saja yang dikandung dari kebijakan dan strategi nasional ini adalah Pertama pastinya, harus ada target pengurangan Yang dilakukan sedemikian rupa oleh berbagai macam stakeholder di suatu wilayah terkait bagaimana mengurangi timbulan sampah dan prioritas jenis sampah apa yang akan dikelola Serta target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu Pada video ini, kita cukup pahami dulu pengurangan dan penanganan Namun, pada video berikutnya, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan pengurangan dan penanganan Dua kata ini terdengar biasa saja, tapi sesuai dengan regulasi yang berlaku, penekanannya ada di kata pengurangan dan penanganan Menjadi kedua kata tersebut menjadi bagian dari kegiatan pengelolaan persampahan Jika kita membuka sedikit tentang berbagai macam regulasi yang tersedia dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia Perjalanannya tentunya tidak panjang Walaupun gambar ini sebenarnya belum mewakili keseluruhan perjalanan dari sistem pengelolaan sampah di Indonesia Namun gambar ini mencoba untuk memulai suatu sistem regulasi di Indonesia Dengan hadirnya Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Pada materi kita pertemuan pertama, kita sudah banyak membahas tentang kenapa Undang-Undang ini keluar Apa yang melatar belakangi Undang-Undang ini keluar Tentunya banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi di Indonesia Sehingga pemerintah Indonesia menganggap sampah menjadi potensi bencana nasional Sehingga perlu diatur secara jelas Salah satunya adalah lewat Undang-Undang 18 tahun 2008 ini Setelah Undang-Undang ini keluar, keluarlah Undang-Undang yang kedua Untuk menggantikan Undang-Undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya Yaitu tanggap nomor 23 tahun 1997 Undang-Undang 32 tahun 2009 Banyak sekali aspek-aspek yang dibahas Termasuk pengelolaan sampah di sana Kemudian, Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2010 Tentang pendoman pengelolaan sampah Sayangnya memang peraturan ini telah dicabut Tapi sebenarnya banyak sekali yang muncul dalam peraturan ini Terutama pembagian ranah tanggung jawab pemerintah Baik itu provinsi maupun daerah Sehingga potensi kerjasama di dalamnya pun dibahas dalam Permendagri ini Mudah-mudahan dalam waktu dekat Permendagri ini segera dikeluarkan Dengan konsep yang baru tentunya Kemudian, keluar juga Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah rumah tangga Dan sampah sejenis rumah tangga Kemudian, diikuti dengan Permend LH No. 13 tahun 2012 Tentang bank sampah Dengan menggunakan konsep 3R Kemudian, dilengkapi pula dengan Permend PU No. 3 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan sarana-perasarana Pengelolaan sampah rumah tangga Dan sampah sejenis rumah tangga Permend PU No. 3 tahun 2013 ini Banyak nanti yang menjadi acuan Dalam pembuatan atau penyusunan perencanaan Tugas perencanaan yang dikerjakan oleh teman-teman semuanya Jadi, mohon dapat dicari Permend PU No. 3 tahun 2013 Kemudian, dilengkapi lagi Kurang lebih 2017 Jadi, boleh dibilang agak sedikit vakum ya 2013 hingga 2017 2017 keluar Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 Nah, di Peraturan Presiden ini Membahas tentang kebijakan dan strategi nasional Terkait dengan target-target Pengelolaan sampah Lewat dua kegiatan tadi ya Ada pengurangan sampah Dan ada penanganan sampah Nah, boleh dibilang cukup lama ya Hampir 9 tahun Baru target-target penanganan sampah Dan pengurangan sampah ditetapkan Selanjutnya, 2018 keluar Perpres No. 35 tahun 2018 Tentang percepatan berbagai macam kegiatan Yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga sampah Jadi, ada beberapa lokasi yang menjadi lokasi prioritas Dibangunnya PLTSA ini Namun, perlu kita pertanyakan juga nanti Sejauh mana efektivitasnya dalam sistem pengolahan sampah di Indonesia Kemudian pada tahun yang sama Keluar lagi Perpres No. 83 tahun 2018 Penanganan sampah laut Salah satunya karena sampah Indonesia diklaim memiliki sampah Plastik terbanyak di laut Nomor dua di dunia Kemudian keluar Permen LH No. 79 tahun 2019 Ini Permen LH yang cukup baru Tentang peta jalan pengurangan sampah Yang harus dilakukan oleh setiap produsen Dalam menghasilkan berbagai macam sampah Untuk mengemas produk yang mereka hasilkan Ditetapkan beberapa produsen dengan produk tertentu Harus mengurangi jenis sampah yang dihasilkan Ini menjadi terobosan yang cukup baik juga Karena menetapkan sesuatu yang selama ini Banyak menjadi problem Banyak sekali pengemas-pengemas Kemasan-kemasan yang Boleh dibilang tidak bisa didaur ulang sama sekali Nah, melalui Permen LH No. 79 ini Harapannya produsen sudah mulai berpikir Saat mengeluarkan suatu produk tertentu Kemudian ada surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang gerakan nasional Pilah sampah sejak dari rumah Ini belum Permen Tapi surat edaran ya Namun kepentingannya sangat penting sekali Mengingat sampah terpilah adalah hal yang pokok Dalam sistem pengolahan sampah di Indonesia Yang menentukan keberhasilan pengolahan sampah Salah satunya adalah Gerakan pilah sampah sejak dari sumbernya Kenapa sampah harus terpilah dengan baik? Kita akan jawab lewat video-video berikutnya Kemudian yang terakhir adalah Keluarlah PP 27 tahun 2020 Tentang pengolahan sampah spesifik Pengolahan sampah spesifik ini Sering kita sebut sebagai pengolahan sampah B3 Namun B3 yang dihasilkan dari Aktivitas rumah tangga Karena apa? Salah satu acuannya adalah Jika kita kembali ke atas Undang-Undang 18 tahun 2008 Membagi beberapa jenis sampah Salah satunya adalah sampah jenis spesifik Walaupun di dalam spesifik tersebut Tidak hanya sampah yang berkategori B3 Tapi ada jenis-jenis sampah yang lain Nah disyaratkan Dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 tersebut Disampaikan bahwa Jenis sampah tersebut Bukan merupakan pengolahan yang dilakukan Dalam lingkut pengolahan sampah Dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 Namun harus diatur dengan Peraturan pemerintah Yang berbicara secara spesifik Pengolahan sampah spesifik ini Namun baru keluar Kurang lebih 12 tahun kemudian Nah ini memang menjadi PR kita bersama Bagaimana regulasi-regulasi ini Dapat mendukung sistem pengolahan sampah Yang ada di lapangan Regulasi tentunya dibuat Bukan hanya segedar menjadi catatan saja Namun bagaimana action penerapannya di lapangan Sehingga dapat menyasar segala stakeholder Yang berhubungan dengan sistem pengolahan sampah Kenapa perlu diatur? Karena memang perlu regulasi untuk menetapkan Mana yang benar Mana yang salah Salah satunya adalah lewat regulasi ini Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat Kita lanjutkan kembali Pada video berikutnya Terima kasih telah menonton! Lihatlah Menur admired Menur file Menur Menur